Intro Tahukah Anda, ternyata Markas Komando Pasukan Pengamanan Presiden atau PAS PAMPRES di Jakarta ini tidak hanya dijadikan sebagai tempat latihan peningkatan fisik dan taktik strategi pengamanan kepala negara saja, tapi juga dimanfaatkan oleh prajurit untuk mengembangkan belidaya pertanian perkotaan alias urban farming. Aktivitas itu dikembangkan secara mandiri oleh seorang prajurit bernama Serda Triyono yang bertugas di data semen komunikasi dan elektronika PAS PAMPRES. Dengan memanfaatkan ruang kosong berdiameter 400 meter persegi di atap gedung Markas Komando PAS PAMPRES Jalan Tanah Abang ini, Serda Triyono mampu menghasilkan ratusan kilogram kangkung segar setiap pekan. Meski terlihat sederhana, tanaman-tanaman hidroponik ini patut dinilai sebagai kegiatan membanggakan bagi seorang prajurit TNI. Pasalnya, selain menjalankan tugas pokok militer menjaga keamanan Presiden dan pertahanan NKRI dari kegiatan-kegiatan yang mengancam kedaulatan, pemenuhan kebutuhan pangan rakyat juga tugas yang diamanahkan kepada setiap prajurit TNI. Mengamalkan delapan wajib TNI, yaitu poin yang kedelapan adalah menjadi contoh dan mempelopori usaha-usaha untuk mengatasi kesulitan rakyat di sekelilingnya. Jadi ini salah satu pengamalan yang kita lakukan untuk masyarakat luas. Jangan kan di pedesaan, di perkotaan saja, itu kita bisa melakukan ini. Dan itu adalah salah satu bentuk kita untuk mendukung pemerintah, yaitu tentang program ketahanan pangan. Keberhasilan urban farming tersebut tentu tidak diraih dengan mudah karena harus dilakukan di tengah padatnya jadwal tugas pengawalan Presiden Jokowi Dodo. Sejak dirintis pada tahun 2021, setidaknya butuh waktu setahun untuk memastikan urban farming ini berjalan lancar. Setelah belajar dari setiap kegagalan, prajurit asal Solo Jawa Tengah ini akhirnya menemukan cara terbaik untuk menghasilkan tanaman hidroponik berkualitas. Pertama, biji kangkung yang digunakan adalah produk unggul. Kedua, tangan harus higienis saat menanam. Sarung tangan lateks wajib dipakai saat bercocok tanam. Media tanam berupa rock wool atau bahan serat dari hasil olahan batu bara, batu kapur, dan basal juga patut dipersiapkan secara benar. Media tanamnya harus terbuat dari bahan berkualitas. Sebab mempengaruhi efektivitas pertumbuhan tanaman. Media tanam yang sudah diisi biji harus dalam keadaan lembab, lalu diletakkan di dalam ruangan kedap cahaya selama dua hari hingga kecambah tumbuh. Ketika sudah berkecambah, maka bibit kangkung disemai langsung di bawah sinar matahari selama tiga hari, atau setidaknya hingga tinggi batang telah mencapai 6-8 cm. Pada tahap terakhir, bibit dipindahkan ke dalam net pot atau plastik pengganti polybag untuk tanaman hidroponik, dan ditempatkan ke lubang pipa paralon PVC berisi air bernutrisi yang mengalir. Kunci keberhasilan dari budidaya tanaman kangkung hidroponik yaitu terletak pada pemberian nutrisi. Dan fakta menariknya, nutrisi yang digunakan dalam budidaya ini yaitu racikan dari paspampres sendiri yang melalui tahap eksperimen selama satu tahun dan sekarang sudah melalui tahap uji laboratorium. Dari 150 lubang tanam, kini urban farming paspampres memiliki 1.200 lubang tanam. Setiap tanaman bisa dipanen setelah 21 hari sampai 24 hari tergantung dari paparan sinar matahari. Kangkung yang sudah dipanen kemudian dipasarkan ke mitra pemasok dan pendamping dari Dinas Pertanian TKI Jakarta. Tak hanya menjangkau konsumen Jakarta, tetapi juga masyarakat Bogor, Depok, Tangerang, hingga Bekasi. Saat ini saya sedang melakukan panen tanaman kangkung hidroponik yang ada di rooftop komplek paspampres Jakarta. Dalam satu kali panennya dapat menghasilkan sebanyak 60 kg kangkung hidroponik atau dalam satu pekannya dapat menghasilkan sebanyak 180 kg kangkung hidroponik yang ditanam oleh paspampres ini. Dari Jakarta, Emris Kobimah, Cahaya Sari, Kantor Berita Antara, mewartakan. Sari, Pak. Terima kasih.